Pada video kali ini, saya akan ajarkan caranya tarik tunai di ATM BCA tanpa menggunakan kartu. Jadi kamu cukup bawa handphone dan nggak perlu lagi bawa kartu ATM. Syaratnya cukup mudah, kamu tinggal install aja aplikasi MBCA di handphone kamu dan ikuti petunjuk yang saya ajarkan pada video hari ini. Nah, buat kamu yang tertarik dengan panduan praktis kayak gini, boleh klik like dan subscribe channel ini. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasi MBCA-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa mobile banking yang saya gunakan itu banyak banget di handphone ini. Jadi buat kalian yang bertanya, apakah satu handphone bisa digabung dengan mobile banking dari bank lain? Itu jawabannya bisa ya teman-teman, karena kalian bisa lihat di sini. Saya pakai mandiri, BCA, Digibank, Genius, Tomorrow, dan masih banyak lagi mobile banking dari bank-bank lainnya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan banyak mobile banking hanya dengan menggunakan satu handphone yang sama. Dan karena pada hari ini saya akan ajarkan caranya tarik tunai di ATM BCA tanpa menggunakan kartu, maka kita buka aplikasi yang namanya BCA Mobile. Selanjutnya, di sini ada beberapa fitur yang ditawarkan seperti MBCA, klik BCA, dan info BCA. Kita klik yang MBCA, teman-teman. Selanjutnya, kita masukkan kode akses. Setelah itu, kita klik login. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa menu seperti M-info, M-transfer, dan masih banyak lagi. Dan untuk bisa tarik tunai di ATM tanpa menggunakan kartu, kita klik yang cardless, teman-teman. Ini ya, yang cardless. Nah, di sini ada beberapa fitur yang disediakan oleh BCA, seperti tarik tunai, stok tunai, dan cabang. Untuk bisa menarik uang di ATM tanpa menggunakan kartu, kita klik tarik tunai. Selanjutnya, kita bisa pilih sumber dananya. Kalau misalkan rekening kalian di mobile bankingnya itu ada lebih dari satu, kalian bisa klik gitu ya. Tapi karena saya, pilihan sumber dananya hanya ada satu, jadi rekeningnya cuma bisa satu ini. Selanjutnya, kita bisa pilih nominal yang akan kita tarik di ATM BCA. Mulai dari yang paling kecil adalah 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, dan 250.000. Apabila kalian ingin menarik nominal yang berbeda, kalian bisa klik nominal lain. Selanjutnya, di sini ada informasi, nominal tarik tunai di ATM adalah kelipatan 50.000, hingga maksimal 1.250.000. Nah, saya akan isi nominalnya, yaitu 100.000 saja, karena saya hanya butuh uang tunai sebanyak 100.000. Tapi, kalian bisa sesuaikan nantinya, sesuai dengan kebutuhan kalian mau menarik berapa di ATM BCA tanpa menggunakan kartu. Apabila kalian sudah mengisi nominal ini, kita klik OK, teman-teman. Di sini ada informasi lagi, pastikan saldo rekening tersedia saat menarikan tunai di ATM, pecahan 50.000 maupun 100.000. Jadi, kalian harus pastikan bahwa kalian mempunyai saldo yang cukup, karena kalau misalkan kalian tidak ada uang di ATM BCA, maka kalian tidak bisa menarik uang. Nah, apabila kita sudah membaca konfirmasinya, kita klik OK. Selanjutnya, kita masukkan pin MBCA kita. Di sini, kita akan mendapatkan kode transaksi. Nah, kode transaksi ini bisa kita screenshot, atau kita ingat-ingat. Selanjutnya, kita pergi dulu ke ATM BCA untuk bisa mengambil uang di ATM BCA tanpa menggunakan kartu. Oke, kita sudah sampai di depan ATM BCA, dan kita klik transaksi tanpa kartu ya, teman-teman. Selanjutnya, kita masukkan nomor handphone yang kita gunakan pada MBCA kita. Apabila sudah, kita klik benar. Selanjutnya, kita masukkan kode transaksi yang didapatkan dari aplikasi MBCA ke ATM BCA. Apabila sudah, kita tunggu sebentar. Transaksi Anda sedang diproses, dan silakan mengambil uang Anda. Nah, kita lihat. Oke, tarik tunai di ATM BCA tanpa menggunakan kartu sudah berhasil. Buat kamu yang tertarik, langsung cobain aja ilmunya. Dan kalau kamu sudah berhasil, sharing pengalaman kamu di komentar ya, teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat, dan jangan lupa share video ini kepada teman-temanmu, agar mereka juga tahu caranya menarik uang di ATM BCA tanpa menggunakan kartu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!